Terima kasih telah menonton Sepatu itu bespoke tailor juga seperti di Eropa itu mereka membuat sepatunya sendiri Karena itu harus matching sampai ke sepatu Down to the toe gitu ya Nah ini kayaknya udah diklasifikasikan nih Ini coba aku tebak bener gak ya mas Philip ya Ini adalah sepatu laki-laki business Ini sepatu laki-laki formal Ini sepatu casual laki-laki Jadi kalau ada cowok pergi ke pesta pakai baju formal Sepatunya ini salah Gak tepat Ini jauh lebih perfect untuk formal Kalau salah satu kualifikasinya formal itu dia glamour Dia keliatan mewah Jadi ini memang untuk menswear ada sepatu khusus Yang memang dibuat untuk formal wear Apakah benar memang berarti formal wear sepatu khusus laki-laki itu pilih Yang bahan materialnya segelamorus mungkin seperti ini patent leather gitu ya Betul ya Jadi biasanya kalau di baju perempuan kan pilihannya bisa banyak Kalau laki gak banyak dia cuma beda model-modelnya aja Tapi pilihannya Materialnya sama patent leather Oke formal wear laki-laki sepatunya patent leather Jack Sebetulnya bisa satu lagi Bisa ada lagi yang velvet Ini adalah velvet Ini juga masuknya ke formal Jadi ini kalau misalnya solid hitam Atau ada fashionnya itu juga masuknya formal Dan aku tuh dapat bocoran gitu ya bahwa ternyata bukan sulat bukan sihir Sepatunya mas Philip itu dalamnya ada inline sole-nya Ya bisa ada insole-nya ya betul Jadi kita memang membuat itu Karena biasanya persoalan dari laki-laki itu adalah dia gak mau kalah tinggi sama ceweknya Tapi kalau sus pakai sepatu khusus tinggi dan kelihatan Kayaknya kurang manlek gitu ya Oleh itu kita create juga insole-nya Jadi di dalam itu ada khusus tersembunyi yang membuat anda menjadi jenjang sedikit Mas Philip kan selain sepatu juga aku melihat nih ya Kita lihat aja dengan fashion designernya nih fashionista Kayaknya semuanya berarti mulai dari dasi sampai dengan aksesoris itu ada di brand Philip 1991 Ya betul Jadi memang kita membuat semua kebutuhan laki-laki begitu ya Untuk formalnya untuk tampil formal maupun tampil bisnisnya Dan itu kita buat sampai ke aksesorisnya Nah mas Philip coba ya bener gak sih saya tuh pernah dapet tips gitu ya baca di majalah Kalau mau ngetes jas mahal apa enggak jas bagus apa enggak Katanya lihat dari kancing ini ya Ini kancing apa sih sebenernya mas Philip? Ya jadi ini sebetulnya kalau di menswear itu gak ada yang disebut design for design Tapi dia harus design follow function jadi semua harus ada fungsi Buat apa sih ada ini, buat apa sih ada ini Cuma pemanis aja gak? Harus ada fungsinya Jadi kenapa di tangan jas itu ada kancingnya Karena memang itu ada fungsinya Nah tapi sebetulnya kalau untuk cufflink untuk lengan bentuk lengan Ada perbedaan formal casual bisnisnya gak? Ada tetap ada gitu ya Jadi formal Cufflinknya biasanya dia kelihatan lebih mewah Ini contoh cufflink yang formal gitu ya Nah ini kalau kita lihat ini dari batu onyx Jadi dia kelihatan memang mewah Nah biasanya kalau menswear ini gak harus kemudian banyak diamond dan lain sebagainya Tapi dia as simple as this Oh tuh gentleman Keep it simple although you wanna look glamorous Nah pilihannya hitam atau pearl Oh pearl atau hitam bukan diamond bling bling Kecuali kalau memang artis Kalau memang misalnya dia penyanyi Kalau dia memang itu dia punya Artis itu punya dress code yang beda Nah ini contoh cufflink Untuk casual Casual Jadi kalau casual dia biasanya warnanya bentuknya itu bisa lebih lucu Lebih fun, lebih lucu-lucu, lebih gemes, lebih fancy I see Jadi kita buat juga, kita bisa custom juga Bisa custom juga, even sampai ke cufflink bisa custom Iya lah ya namanya bespoke inget ilmunya fashionista Nih sekarang saya mau kasih tantangan buat mas Philip ya Dari tadi yang sibuk dibahas adalah baju laki-laki Kita pengen lihat mas Philip nge sketchment design jazz perempuan Boleh ya mas Philip ya? Oke Boleh deh buat look good Coba kita siap-siap Wih udah mau jadi nih kayaknya Keren Gak bilang lebih lah ya Mas Philip maaf nih agak norak Jadi sekarang kalau sketching udah gak pakai kertas sama ball pen lagi? Enggak Oh Allah pakai ipad Ini jauh lebih, bikin kita lebih cepet sebetulnya Teknologi itu jauh lebih cepet Jadi dengan ini kemudian kita bisa langsung Professional media atau kita langsung sama klien itu bisa langsung Jauh lebih itu Kalo digambar Lebih repot ya Pernah buat ini untuk punya klien di Australia Itu cuma langsung gambar perbaikannya langsung gitu Jadi itu cepet Satu yang tersisa dari saya mas Philip dari pembahasan kita di awal adalah Tadi mas Philip bilang namanya bespoke itu kualitas yang baik Material dari kualitas yang paling baik Ekspresi sang pemakai yang terpancar dari jazz yang dipakainya Dan yang ketiga adalah proses pembuatan, craftsmanship Boleh gak sih kita dikenalin sedikit mas Philip? Aku ambil ya Nah Jadi ini contoh dari pembuatan jazz yang kita sebut full canvas gitu ya Jadi ini menggunakan canvas bedanya dengan jazz yang biasa bahan ini floating Dia tidak menjadi kaku Kenapa dia tidak menjadi kaku? Karena dia menggunakan canvas Oh ini namanya canvas nih Khusus untuk bagian kerah Untuk seluruh badan Oh untuk seluruh badan Untuk construct seluruh badan Dan ini terbuat dari rambut kuda Horse hair Jadi ini kalau kita lihat ini adalah dari butut kuda betul-betul Dan ini butut kuda yang nanti akan menempel sama bahannya Kualitas yang lebih rendah itu menggunakan fuse Atau jazz itu menempel sama bahannya Nah bahan yang sudah bagus bahan yang sudah soft yang sudah lembut Tapi kalau dia ditempel kelembutannya hilang Oooo Oleh karena itu dia harus memakai canvas Dan itu semua menggunakan tangan Pembuatan satu buah jazz itu berapa lama? Karena kan ini handmade gitu ya Jadi biasanya untuk yang standarnya itu kita sebut 721 Jadi 7 dan 21 7 hari untuk fitting, 21 hari untuk finishing Karena itu menggunakan tangan Jadi kurang lebih sebenarnya hampir satu bulan Oh teorinya itu gitu ya 721 7 hari fitting, 21 hari proses pengerjaan Oooo keren ya dunia pakaian laki-laki ya Hece Ini belum waktunya udah habis Kita belum sempat membahas koleksi batiknya Philip 1991 ya Nanti itu harus episode berbeda tuh kayaknya Kita belajar batik sama Mas Philip Ya karena itu juga salah satu passion kita adalah Bagaimana membuat batik itu menjadi pakaian formal Pakaian bisnis yang baik bukan hanya di Indonesia Tapi juga di luar negeri Iya dong ya, itu warisan budaya kita gitu ya Mas Philip ya Terakhir Mas Philip, kalau bicara mengenai tren Tadi kan Mas Philip juga sempat menyentuh Ada trennya, tergantung trennya gitu ya Saat ini nih untuk laki-laki tren jasnya tuh Apa sekarang mengarah kemana Mas Philip? Ya jadi sekarang udah mulai lagi masuk ke double breasted gitu ya Jadi jasur double breasted Tapi tetap lebih body fitted Jadi apa bedanya double breasted yang sekarang dengan yang tahun 90 Yang sekarang itu dia jauh lebih body fit Tapi kembali ke double breasted Kemudian lapelnya juga itu mulai lebih lebar lagi dibandingkan dengan 2-3 tahun yang lalu Terima kasih banyak Mas Philip sudah memperkenalkan kita Kita janji deh next time kita hadir kesini Kita akan berkenalan dengan koleksi batiknya Philip 1991 Mas Philip, sukses selalu Terima kasih banyak Aku akan pulang dengan tinggi badan baru aku Setelah aku selesai Aku tidak akan mengambilnya Bye Mas Philip Semuanya terima kasih Thank you for watching We love you all Because you all look good Thank you